Turunnya harga BBM ini harusnya juga diiringi dengan penurunan harga kebutuhan pokok. Ya namun kenyataannya dan sayangnya nih, di lapangan itu prakteknya tidak seperti itu. Nah ini seperti di Blitar Jawa Timur dan juga Semarang Jawa Tengah, harga beberapa bahan pokok ini masih tinggi. Di pasar kesamben Blitar Jawa Timur, harga kebutuhan pokok masih tinggi. Harga daging ayam Rp30.000 per kilogram. Ini harga ketika BBM belum diturunkan. Harga sebelumnya Rp24.000. Saat harga BBM naik di tahun lalu, harga telur ayam naik signifikan dari Rp13.000 menjadi Rp22.000 per kilogram. Dan kini saat harga BBM subsidi turun, harga telur masih Rp22.000 per kilogram. Harganya ini masih belum, masih standar. Mungkin nunggu dagangnya kemarin habis baru turun. Harganya karena belanjanya masih yang itu, belum habis. Hal senada diungkapkan Sri Astuti, pedagang ayam potong. Ya belum turun saat ini, memang satu hari masih ya. Masa hari belum turun. Mungkin besok atau lusa turun. Ya kalau ayam, keturun. Masih tingginya harga kebutuhan pokok memberatkan warga. Ya berat, ya itu loh. Karena penghasilannya setiap hari itu untuk beli kebutuhan sehari-hari kan nggak mencukupi gitu loh. Di pasar Johar, Semarang, Jawa Tengah, beberapa harga sembako justru naik di tengah penurunan harga BBM. Komoditas yang naik di antaranya beras yang naik Rp1.000 per kilogram dan gula pasir. Kenaikan harga ini karena terbatasnya pasokan. Yang diharapkan para pembeli tentunya turunnya harga kebutuhan pokok. Harga sembako ya keinginan saya supaya pada turun juga gitu. Jadi kita senang gitu loh artinya. Bisa terjangkau gitu. Itu aja hadapan saya. Pemerintah diharapkan dapat segera mengendalikan harga kebutuhan pokok di pasar-pasar tradisional. Ekonugroho, Sariful Hanif, melaporkan untuk NET.